Halo, apakah-apa? Ya, buat kalian yang mungkin udah nonton sekitar 3 mingguan yang lalu, saya tuh ada bikin video unboxing tentang si Samsung Galaxy S23 FE ini yang dimana saat itu saya cerita kalau saya tuh rela jual Google Pixel 7 saya demi si Samsung Galaxy S23 FE ini. Dan setelah pemakaian lebih kurang sekitar 3 minggu, kok iya rada-rada nyesel ya saya dengan si Samsung S23 FE ini. Emangnya nyesel kenapa sih? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Oke, jadi sekitar 3 mingguan yang lalu saya tuh akhirnya mutusin untuk jual si Google Pixel 7 saya dan ganti ke Samsung Galaxy S23 FE. Dan karena itu tuh si Google Pixel 7 itu punya beberapa kekurangan dan kekurangan yang paling fatal sih menurut saya dari Google Pixel 7 itu si storage-nya tuh kekecilan. 128GB itu ternyata cukup sempit ya. Cukup mepet. Jadi saya tuh harus dikit-dikit hapus foto, harus hapus video dan lama-lama tuh bingung foto dan video mana lagi yang harus dihapus. Dan juga kekurangan berikutnya si Google Pixel 7 itu secara baterai lumayan boros. Oh ya, jadi pas saya beli si Samsung Galaxy S23 FE ini kondisinya BNOB atau Brand New Open Box. Jadi ini tuh adalah hape yang sebenarnya udah dibeli sama si owner sebelumnya, sama si pengguna sebelumnya. Cuma nggak jadi dipakai. Jadi dari notanya itu sampai dijual hanya sekitar 1 minggu aja. Dan hapenya tuh belum dipakai sama sekali, belum diapa-apain. Jadi saya dapatnya di harga 6,5 juta. Lumayan lah ya. Karena kalau kita lihat di marketplace saat ini, harga pasarannya tuh kisaran ada di angka 7,5 jutaan. Nanti kalau kalian emang tertarik, cek aja. Link pembeliannya udah saya taruh di deskripsi untuk harga yang paling murah antar saya cariin. Jadi setelah 3 mingguan saya pakai ini, ya saya tuh malah nemuin masalah yang sama dengan si Google Pixel 7 kemarin. Dan ada ketambahan satu masalah baru. Jadi di awal video ini akan saya ceritain kekurangan-kekurangan dari si Samsung Galaxy S23 FE ini. Yang mungkin bisa kalian jadikan pertimbangan sebelum kalian beli hape ini di tahun 2024. Ya, kekurangan pertama adalah soal baterai. Oke, hape ini tuh boros. Si Samsung S23 FE ini tuh secara kapasitas emang iya 10% lebih kecil lah dari kebanyakan smartphone yang beredar di pasaran. Baterainya itu 4500 mAh. Dengan penggunaan saya yang non-gaming dan utamanya dipakai buat akses media sosial, nonton, saya butuh 2 kali ngecas dalam sehari Samsung Galaxy S23 FE ini. Atau kalau dari penggunaan aplikasi harian, kalian bisa bandingkan aja nih datanya dengan smartphone lainnya. Buat saya ini tuh hitungannya udah boros. Masalah kedua yang saya temui di Samsung S23 FE ini hapenya tuh gampang demam. Ini harus dikasih paracetamol kali ya. Nggak dipakai main game, cuma dipakai metosan udah berasa panasnya. Bahkan di beberapa situasi, misal pas dipakai nonton dengan koneksi pake data itu berasa panas, bahkan udah dipakai in casing sekalipun panasnya tembus sampai ke tangan. Ini mantep banget kan? Nggak kebayang gimana panasnya kalau hape ini tuh digeber main game lama-lama. Efek panasnya dari Samsung S23 FE ini sepertinya sedikit banyak mempengaruhi daya tahan baterainya, jadi semakin boros. Seperti yang saya infokan di awal tadi. Dan untuk ngecasnya, dia nggak bisa dibilang ngebut juga, karena butuh waktu kurang lebih 1 jam 10 menitan ya, buat ngisi dari 10% sampai 100. Nah, itu dia tadi 2 masalah utama yang saya temuin di Samsung Galaxy S23 FE ini. Sebenernya secara masalahnya itu nggak banyak, tapi menurut saya masalahnya itu cukup signifikan, terutama dari sisi panasnya itu. Dan selebihnya menurut saya sih, Samsung Galaxy S23 FE ini cukup menarik ya, banyak malah hal-hal menarik di rentang harga 7 jutaan. Jadi dengan harga 7 jutaan, si Samsung Galaxy S23 FE ini tuh adalah smartphone Samsung yang termurah yang bisa support Samsung Dex. Koreksi aja kalau saya salah, tapi kondisinya yang baru. Kalau saya kan mungkin ada ya. Dan saya tuh pernah nemuin satu komen gitu, tapi saya lupa screenshot ya, entah di Instagram atau di Facebook gitu, yang ngomong dia itu bisa lulus kuliah tanpa menggunakan laptop sama sekali. Jadi dia tidak nyebutin sih hape-hape yang dia pakai. Jadi si Samsung tentunya mungkin seri S yang dipakai, itu menemani dia kuliah selama 4 tahun tanpa laptop sama sekali menggunakan Samsung Dex tersebut. Jadi cukup dengan satu hape Samsung yang udah support Dex dan satu monitor, dan emang itu bisa se-powerful itu sih Samsung Dex tersebut. Tinggal colok hape ke monitor, menggunakan kabel HDMI, atau juga ke monitor yang udah support wireless, lebih enak lagi. Dan tambahin mouse sama keyboard wireless. Mau dipakai ngetik-ngetik tuh, guys? Bisa. Mau dipakai browsing? Bisa. Mau dipakai ngedit-ngedit video? Pakai CapCut? Juga bisa. Pokoknya banyak lah, dan secara garis besar untuk penggunaan umum, mah udah bisa gantiin fungsi laptop itu sendiri. Terus sesuai janji Samsung, kalau fitur AI yang ada di, atau diperkenalkan di S24 series itu, akhirnya ya udah juga turun di S23 FE ini, dan kita bisa nikmatin berbagai fitur AI di smartphone ini. Ada beberapa fitur AI seperti generatif fill edit, atau yang paling dipakai buat saya tuh adalah circle to search. Karena ini tuh berguna banget. Ini tuh bukan gimmick ya. Kalau saya lagi baca-baca forum, dan nemuin barang yang saya tuh nggak tahu dia tuh apa, harganya berapa, itu tinggal pakai aja fitur circle to search ini. Ini tuh bener-bener powerful. Meski sebenarnya fitur ini tuh mirip-mirip dengan Google Lens, tapi circle to search ini jauh lebih simple saat digunakan. Dan untuk ngomong-ngomong update OS, mungkin ini tuh bisa disebut satu kekurangan yang ya minor lah ya. Dimana dia itu udah kepake satu update ya, jadi kan dia dijanjikan 4 kali, cuma karena rilisnya tahun lalu, so dia udah dapet update major 1 kali dari Android 13 ke Android 14. Dan sisanya berarti ada di 3 kali lagi. Jadi sampai ke Android 17 nantinya. Untuk kualitas visual layar sih sebenarnya so far so good, seperti kebanyakan layar smartphone Samsung lainnya, dengan warna yang vivid dan kontras yang pekat. Warna hitam di layar hape ini tuh mantep banget, hitamnya pekat secara ukuran, ya masih lumayan layak walau udah nggak bisa tergolong kecil lagi. Tapi setidaknya dia nggak sampai ke 6,7 inch, kayak smartphone kebanyakan zaman sekarang. Pinggiran bodinya juga masih melengkung, jadi masih enak untuk handlingnya. Nah, paling bezelnya aja ya, yang mengganggu berasa hape 1-2 jutaan. Terus untuk kamera sih, Samsung S23 FE ini udah oke banget hasilnya, terutama foto di siang hari. Dan dia juga udah ada lensa telephoto, yang di skenario saya dalam mencari sebuah hape, lensa telephoto itu jadi fitur yang wajib ada saat ini. Hasil fotonya tajam, secara pewarnaan cenderung ke arah warna gitu ya, mirip iPhone. Dynamic range cukup lebar, skin tone manusia terlihat natural, overall saya suka dan no problem sama hasil foto Samsung S23 FE ini kalau di siang hari. Cuma masalahnya itu muncul pas di malam hari. Sebenarnya buat saya ini bukan terlalu big deal lah, tapi mungkin perlu kalian notice aja, yakni foto di malam hari itu hasilnya agak kurang oke, terutama warna kulit manusia hasilnya meleset parah. Kulit manusia di sini kelihatan pucet dan putih banget, serta di beberapa skenario hasil fotonya cukup banyak noise. Untuk hasil foto lowlight sih, saya lebih suka si Samsung A55 ya, itu hasil fotonya lebih baik dibandingkan S23 FE ini. Dan untuk video sih, performanya kurang lebih sama dengan foto si Samsung S23 FE ini untuk siang hari. Videonya tuh bisa diandalkan banget ya, hasilnya tajam, stabil untuk semua resolusi yang disediakan. Buat dipakai konten ini bisa diandalkan banget. Nggak perlu nanya, bagus apa nggak masalah Instastory? Ya karena selama 3 mingguan ini, saya tuh pakai HP ini untuk konten, untuk bikin Instastory itu hasilnya bagus. Dan bahkan ada beberapa orang waktu saya bikin Instastory itu sampai salvok itu saking bagusnya, dan dia nanyain itu HP apa untuk dibikin video Instastory. So, udah bisa diandalkan banget. Dan terakhir untuk urusan performasi, so far buat penggunaan harian saya nggak ada masalah sama HP ini, lancar-lancar aja, meski ada panas yang berlebih tadi saat digunakan. Bahkan bukan untuk kegiatan berat, tapi panasnya itu tidak membuat performanya jadi nge-lag misalnya, jadi patah-patah gitu, enggak ya. Tapi buat kalian yang tipe user buat main game hardcore gitu ya, saya sih nggak merekomendasikan kalian beli Samsung S23 FE ini karena masalah panasnya tersebut. Atau mungkin ya bisa diakali pakai fan eksternal gitu ya, tapi saya sendiri sih nggak nyobain. So, kesimpulannya dengan harga jual yang udah lumayan turun, sekitar 2,5 jutaan dibandingkan dengan harga rilis kemarin, jadi sekarang harganya di sekitar 7,5 jutaan, Samsung Galaxy S23 FE ini bisa jadi pilihan buat kalian yang nyari HP Samsung S-series dengan budget yang sudah lumayan oke di 7 jutaan, punya fitur AI yang lengkap, juga punya lensa telephoto yang bagus yang bisa diandalkan, foto video di siang hari itu, yaudah ya tentu bagus ya karena seri S, dan secara ukuran juga masih bisa dibilang oke, acceptable dibandingkan dengan smartphone lain di 6,7 jutaan, dan tidak mau nambah lebih lagi ke Samsung yang regular S23 atau S24 yang harganya masih sedikit lebih tinggi dibandingkan si S23 FE ini. Dan kalau kalian tidak butuh itu semua yang saya sebutkan barusan, ya layaknya sih menurut saya Samsung A55 itu lebih oke, bisa lebih hemat juga dibandingkan dengan si S23 FE ini. So, kalian tinggal pilih aja kebutuhan kalian tuh ada di mana. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton, silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. dan ini pamit sampai jumpa di video berikutnya. Bye.